assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel agan shop oke teman teman jadi di video kali ini kita mau unboxing phmeter dari smart sensor yaitu phmeter as 218 teman teman jadi box nya seperti ini ya seperti box box smart sensor seperti yang biasanya ya gesia oke teman teman kita langsung aja buka kardus nya oke ternyata di dalamnya ada cover teman teman seperti alat smart sensor yang lain oke ini kardus nya kita singkirin dulu kita buka cover nya oh sebentar ini cover nya lumayan keras ya teman teman ini mantap lah pokoknya kita buka oke jadi disini kita mendapatkan ini kcl powder atau bubuk kcl ya ini ini itu gunanya untuk nanti kita jelaskan teman teman ini nanti kita jelaskan ya ini kita singkir dulu kemudian kita dapat seperti ini bubuk 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 untuk kalibrasi ph nya kemudian disini kita dapat user manual seperti biasa dan biasanya kalau smart sensor itu pasti ada kayak gini ya teman teman sertifikat kalibrasi oke oh ada baterai nya ya teman teman jadi alat ini menggunakan baterai kayak gini ya teman teman kalau kita biasanya nyebutnya baterai kotak tapi buat teman teman yang beli alat ini untuk pengiriman luar pulau jawa biasanya enggak kita kasih ya teman teman soalnya untuk penerbangan itu enggak boleh ada paket yang ada baterai nya jadi biasanya baterai nya kita ambil itu teman teman oke baterai terus kita dapat botol seperti ini nanti kita jelasin ini gunanya buat apa kemudian kita dapat ini jadi ini itu sensornya teman teman atau elektrode elektrode nya elektrode elektrode nya yang buat ngukur sorry ini adalah sensor yang dipakai nanti dicelupin di air untuk mengukur PH nya teman teman dan ini unitnya teman teman kita zoom dulu ya biar teman teman bisa lihat seperti apa produknya guys bagian sini ada tulisannya ada spesifikasinya seperti apa bagian atas seperti ini dan ini bahannya plastik ya teman teman dan di bagian samping sebelah kanan ada seperti ini teman teman kita juga gak tau ini sebenarnya buat apa fungsinya teman teman di bagian kotak ini nah seperti ini oke kita coba tes nyala dulu ya teman teman kita mau pasang baterai dulu oke jadi ini udah kita pasangin baterai ya teman teman kita coba nyalakan oke mantap sebentar nah ternyata di bagian belakang ini ada lubang teman teman jadi ini untuk dipasangin seperti kayak di tripod itu loh teman teman jadi bisa ditaruh di stand gitu jadi lebih enak mungkin ukurnya oke sekarang kita review dulu tombolnya teman teman jadi disini ada tombol power untuk on off ya dan terus disini ada tombol mode jadi mode disini nanti digunakan untuk kalibrasi atau untuk berganti mode untuk mengukur ORP dan disini ada tombol min max atau hold gunanya untuk melihat maksimal minimal dan ngehold ngehold ini gunanya untuk nahan ya teman teman ini gunanya untuk hold ini untuk menahan angka yang sedang diukur ya teman teman oke kemudian disini ada tombol call atau lampu kalau kita tekan sekali ini lampunya akan nyala lampu backlight dan untuk kalibrasinya kita nanti bikin di video selanjutnya aja teman teman karena kalau di video yang ini takutnya kepanjangan teman teman dan disini ada tombol C atau F ini untuk mengganti suhu dari celsius ke fahrenheit teman teman nah ini fahrenheit dan kita tekan sekali lagi akan berganti ke celsius lagi oke seperti itu kita matikan sekarang kita bahas yang ini tadi teman teman nah kenapa kita dapet botol seperti ini jadi botol ini nanti gunanya untuk diisi air air mineral kemudian dikasih larutan ini teman teman nah larutan ini gunanya buat apa larutan ini digunakan untuk ini teman teman jadi di bagian sensor atau elektrodenya ini ketika teman teman menyimpan sensornya ini atau elektrodenya ini teman teman harus nyimpan di dalam botol yang ini teman teman nah botol ini soalnya elektrodenya ini gak boleh kering kalau kering nanti rusak teman teman kalau kering dalam waktu yang lama ya ini nanti akan rusak jadi gak bisa buat ngukur PH lagi nah nanti cairan dari bubuk ini tadi yang akan ditaruh disini teman teman kalau habis gitu biar sensornya awet teman teman oke udah paham ya sekarang nah untuk cara memasangnya jadi disini ada bencolan seperti ini teman teman tinggal lepaskan aja disini ya set setelah masuk diputar set putar ke kiri dia akan kencang seperti itu teman teman oke oke jadi review atau unboxing PH meter smart sensor AS 218 ini cukup segini dulu aja teman teman untuk cara penggunaannya dan untuk cara kalibrasinya kita lanjut di video berikutnya jadi tonton terus ya teman teman video kita yang lain dan jangan lupa subscribe kalau teman teman pengen tanya soal produk ini bisa juga komen di bawah teman teman dan untuk link pembeliannya kita cantumkan nanti di deskripsi ya teman teman siapa tau teman teman ada yang mau beli alat ini oke sekian dulu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.